Kecamatan Megamendung Warga dengan cepat dapat dilayani sesuai kebutuhan mereka Seperti perkaman data KTP hingga pembuatan surat penting lainnya Bahkan Kecamatan Megamendung setiap hari Selasa membuka praktek sidang isbat cerai Sebagai langkah membantu mempermudah masyarakat dalam hal mengurus administrasi perceraian Sebagai syarat legal untuk mendapatkan akta cerai dari pemerintah Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan menghadirkan sejumlah hakim dan setiap sidang dapat melayani hingga puluhan pasangan Yang mengikuti sidang cerai Dan hal ini diakui masyarakat sangat membantu Mereka tidak usah jauh-jauh lagi ke pengadilan agama yang memerlukan waktu dan biaya cukup besar Untuk pelayanan di bulan suci Ramadan memang ada perubahan jadwal Yang dulu atau sebelumnya jam 8 sampai jam 16.30 Sekarang untuk bulan suci Ramadan ini dari Senin sampai hari Kamis itu jam 8 sampai jam 15.00 Dan untuk hari Jumat sampai dari jam 8 sampai jam 15.30 Sehingga ada perubahan sedikit untuk jam kerjanya seperti itu Untuk pelayanan walaupun bulan suci Ramadan kita tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Karena dengan bulan suci Ramadan ini bukan berarti kita harus berleha-leha Tapi tetap kita melaksanakan tugas sebagaimana mestinya Untuk setiap hari Selasa Alhamdulillah di Kecamatan Megamendung ada kegiatan tambahan Yaitu pelaksanaan sidang pencerian Yang mana ini adalah kegiatan pengadilan agama Kabupaten Bogor Ya bekerjasama dengan Kecamatan Megamendung Kita menyiapkan tempat dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh pengadilan agama dari Kabupaten Bogor Dari Megamendung Kabupaten Bogor Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!